SMA Negeri 1 Tanjung Binang menerima kunjungan dari negara Australia. Darma Wanita Kota Tanjung Binang peringati hari ulang tahun ke-16. Salam Jumpa Pemirsa, sejenak kami ajak Anda bergabung di seputar Kepri edisi hari ini. Sejumlah informasi terpilih yang kami kemas secara mendidik akan segera kami kabarkan untuk Anda. Bersama dengan saya Aldi Mulia Dinovan dan Pemirsa, inilah informasi pertama. Pemirsa SMA Negeri 1 Tanjung Binang menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan Negara Australia. Kunjungan ini bertujuan memberikan informasi kepada siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya. SMA Negeri 1 Tanjung Binang, Senin 14 Desember 2015 mendapatkan kunjungan khusus dari Lembaga Pendidikan Negara Australia. Kegiatan ini difasilitasi oleh konsultan pendidikan yang ada di kota Tanjung Binang. Kunjungan ini bertujuan untuk membagikan informasi kepada seluruh siswa kelas 12 yang tak lama lagi akan menyelesaikan masa belajarnya di SMA. Yang mungkin manalah tahu ada kesempatan untuk kuliah nantinya ke luar negeri, khususnya Australia. Kali ini terdapat tangan salah satu CEO pemilik kampus yang ada di Australia, tempatnya di Gold Coast, namanya Entrepreneur Education. Menurut Rantas Fauzi Sembiring, alumni dari SMA Negeri 1 Tanjung Binang dan sebagai alumni tamatan dari pendidikan di negara Kangguru, Australia mengatakan, biaya pendidikan di sana tidaklah semahal seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang tua. Mahasiswa ataupun mahasiswi akan dibantu untuk mendapatkan pekerja paruh waktu ketika dalam masa kuliah, dan bekerja dengan waktu penuh ketika masa liburan tiba. Ben Hatchim juga menambahkan bahwa memiliki rasa percaya diri adalah sumber dari kekuatan untuk keberhasilan. Apapun kuliah kita haruslah berorientasi pada pengembangan bisnis, belajar sambil bekerja untuk mendapatkan penghasilan akan membuat kita nyaman di negeri orang. Alright, so at my school, we teach you one really, really good ingredient for you to become successful. And that's to be really, really confident. Alright, if you do not have high confidence, you won't do so well. And that's why I teach my teachers to teach you confidence is everything. Alright, second example is, if this guy comes to my school, stays my course, comes back to Indonesia, applies for a job at any engineering firm, this student here, stays in Indonesia, applies to the same job he is, I guarantee he will get the job. For two things, he's got experience in Australia, he's also got an Australian qualification. Okay, if you decide to travel to Europe, or anywhere around the world, America, Canada, after you finish at my school, your qualifications are recognized in that country. And kita tetap jadi warga negara Indonesia, atau... Kita tetap jadi warga negara Indonesia. Jadi, keluar masuk boleh gitu? Boleh, bukan luar-luar dari pulang atau bingung. Andri TV Keprim mengabarkan.